semuanya selamat datang di channelnya aku bunda arbi perkenalkan nama aku lisa dari blitar jawa timur aku sedang bekerja di taiwan sebagai pembantu rumah tangga nah di video kali ini aku mau share pengalaman-pengalaman aku dan seputar pekerjaan aku buat teman-teman terutama buat teman-teman yang mau bekerja ke taiwan nah langsung saja ya teman-teman di video kali ini aku mau berbagi info apa saja yang perlu dibawa dan dipersiapkan kalau kita itu mau bekerja ke taiwan yang pertama yang paling penting yaitu tekad yang kuat untuk bekerja dan mental kita harus dipersiapkan sebaik-baiknya ya teman-teman jadi kita harus siap menghadapi apapun nanti yang akan terjadi ya walaupun seperti apapun majikan kita nanti kita harus siap kayak begitu seperti apapun pekerjaan kita kita harus siap mengerjakannya jadi kita harus mempersiapkan tekad yang kuat untuk bekerja dan tahan banting ya siap menghadapi majikan dan yang kedua apa saja yang perlu dipersiapkan yaitu bahasa kita harus bisa bahasa ya teman-teman jangan sampai kita nol-nol dan tidak bisa bahasa sama sekali nanti sampai disini pelonga-pelongo gak ngerti apa-apa disuruh majikan gak tahu disuruh ngapain gak ngerti jadi bikin majikan kadang-kadang itu kalau kurang sabar majikannya bisa marah ya karena disini itu sudah terbiasa majikan itu keras ya disiplin dan keras disini itu kalau bekerja ya gak ada yang namanya nyantai-nyantai semuanya serba keras ya dan yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah pakaian kalau menurut aku ya kalau teman-teman tahu di Taiwan kan ada empat musim ya teman-teman dan yang menurutku paling perlu dipersiapkan kalau kita pas lagi datangnya ke Taiwan itu pas musim dingin ya teman-teman kita perlu persiapkan baju hangat ya teman-teman ya terus kita perlu persiapkan sarung tangan jaket, celana, celana yang hangat ya untuk melindungi tubuh kita dari hawa dinginnya karena kalau sudah dingin, dinginnya luar biasa tapi akhir-akhir ini sepertinya musim dingin seperti gak dingin ya teman-teman gak dingin lagi seperti dulu jadi musim dingin ya biasa-biasa saja kalau menurutku pakai jaket yang gak terlalu tebal juga sudah gak kedinginan kalau dulu, zaman dulu ya aku itu pakai jaket tebal dobel-dobel masih dingin sekarang ini, ini kan saat ini musim dingin ya aku cuma pakai daleman satu terus pakai jaket ini gak terlalu tebal yang jaket ini ya ini sudah tidak dingin ya karena musim dingin sekarang itu gak seperti dulu jadi yang perlu dipersiapkan adalah baju ya kalau sudah mental dan tekat yang kuat bisa berbahasa fasilitasnya yang lain adalah baju terus apa namanya ya terus obat-obatan sepertinya kayak minyak kayu putih atau antangin kayak gitu ya yang penting ya kalau musim panas saja itu gak perlu persiapan kalau menurut aku ya karena kita sudah terbiasa di Indonesia itu musim panas ya jadi kalau kita dari musim panas ke musim dingin itu seperti kayak kedinginan banget ya teman-teman terus ada lagi teman-teman kalau kita mau terbang ke Taiwan ya yang perlu dipersiapkan adalah kita bawa bawalah sedikit kayak roti atau apa gitu ya roti-roti atau untuk mempersiapkan diri karena dari pengalaman aku ya teman-teman dulu pertama kali aku aku sampai di Taiwan ya dulu itu aku gak membawa makanan apapun sampai sini langsung disuruh bekerja dan gak dikasih makan ya jadi aku kelaparan sampai akhirnya malam malam baru aku jam berapa ya itu aku baru jam 6 makan jam 6 sore baru makan karena aku sampai disini sebenarnya itu sampai di Taiwan itu kan malam ya malam sekitar jam berapa itu ya lupa aku pokoknya malam langsung dijemput sama sopir langsung ditaruh di penampungan langsung ditaruh di penampungan bersama teman-teman yang lain jadi satu terus paginya langsung disuruh sopir itu berangkat ke tempat medikal ya langsung medikal check up itu dibekali satu roti ya satu roti sama minuman gitu ya tapi kalau kita itu di Indonesia sudah terbiasa makan nasi sarapannya ya kalau disini makannya sarapannya itu roti cuma satu itu kadang-kadang kita itu sampai siang itu sudah merasa lapar ya terus habis medikal kita akan langsung diantar ke majikannya masing-masing kadang-kadang habis medikal kita langsung ke tempatnya agent ya kantor agent sebentar kemudian kita langsung diantar ke tempatnya majikan disesampainya di tempat majikan kadang-kadang majikan itu setelah ngobrol-ngobrol sebentar sama agent kita langsung dikasih tahu pekerjaan apa-apa yang perlu kita lakukan kadang-kadang kita harus langsung bersih-bersih langsung sampai sore aku dulu itu langsung sampai sore ya bersih-bersih terus jam 6 aku baru makan teman-teman jadi sangat lapar sekali ya teman-teman ya seperti itu kalau menurut aku buat teman-teman yang belum pernah kesini ya bawa-bawalah sedikit apa roti ya roti kering gitu ya buat mengganjal perut ya aku dulu itu cuma minum air minum air gitu ya minum air minum air putih gitu buat itu mengganjal perutku teman-teman karena aku memang waktu itu ya aku berangkat itu langsung dari PT ya aku gak dari rumah aku dari rumah itu berangkat ke PT langsung langsung di PT terus gak pernah pulang aku karena PT nya itu jauh dari rumahku teman-teman jadi aku langsung di PT terus terus langsung apa namanya itu ya di PT itu langsung nunggu tetuan lah apa-apalah gitu langsung semua lengkap aku langsung terbang ya jadi gak pulang dulu lah nengok keluarga itu enggak jadi langsung terbang jadi aku gak ada persiapan buat apa namanya bawa roti atau apa-apa gitu gak ada bahkan aku gak membawa sarung tangan aku di pesawat juga kedinginan terus aku pakai jaket itu juga jaketku gak gak tebal ya waktu itu pas berangkat itu pas waktu musim dingin bulan bulan apa ya itu Desember kalau gak salah Januari ya Januari tapi dingin terus sampai di pesawat itu aku kedinginan ya gak ada aku pakai topi juga gak ada gak pakai sarung tangan juga apa jaketku juga pas buat badan gak gak tebal karena aku memang gak punya jaket tebal jadi kedinginan itu sebagai pengalaman ya ini buat temen-temen yang pengen kesini jadi persiapkan betul ya jangan sampai nanti di pesawat itu kedinginan kayak gitu ya karena di pesawat juga dingin banget temen-temen nah sampai disini dulu ya temen-temen video dari aku semoga bermanfaat buat temen-temen itu tadi hal yang paling penting yang perlu dipersiapkan kalau mau datang ke Taiwan jangan lupa subscribe channel aku biar channel aku ini tambah berkembang ya temen-temen kalau channel aku bermanfaat tolong share ke sosial media yang temen-temen punya jangan lupa like dan subscribe bye-bye bye